Oke kali ini saya akan membahas tentang mesin LAS 450W Apa fungsi dari EGBT pada mesin LAS ya Atau mesin LAS yang menggunakan MOSFET Apa fungsi dari MOSFET pada mesin LAS ya Karena EGBT dan MOSFET pada mesin LAS memiliki fungsi yang sama Hanya perbedaan di komponen atau rangkaian-rangkaian yang lainnya yang ada di bagian dalam EGBT atau MOSFET ya Nah mesin LAS yang 450W ini biasanya menggunakan 2 EGBT ya atau 4 MOSFET ya biasanya Karena dalam 1 EGBT mewakili kurang lebih sekitar 50-60A ya Jadi 50-60A Jadi untuk menghasilkan mesin LAS yang kapasitasnya 120A Memerlukan 2 buah EGBT atau 2 pieces EGBT Sedangkan pada MOSFET 1 MOSFET itu mewakili 30-40A ya 30-40A Sehingga dalam mesin LAS yang kapasitasnya 120A Maka akan memerlukan atau membutuhkan 4 pieces EGBT ya Jadi 4 pieces dikali 35A Maka akan menghasilkan ampere kurang lebih sekitar 120A Atau EGBT Dengan kapasitas 60A makanya memerlukan 2 pieces Dan menghasilkan ampere kurang lebih sekitar 120A ya Nah untuk melihat EGBT atau MOSFET ya Fungsinya dalam mesin LAS yang 450W ini Kita harus buka casingnya terlebih dahulu ya Kita harus buka Untuk melihat bagian dalam dari Komponen yang ada di mesin LAS 450W ya Oke kita akan buka ini Komponen yang ada di mesin LAS Komponen yang ada di mesin LAS Oke sudah dibuka semua Kita buka untuk bagian dalam ya Oke kita lihat disini Untuk komponen EGBT nya Ada di bagian sini Ini komponen EGBT Nah tujuan dikasih Mika ini Di penutup ini adalah untuk memaksimalkan Pendinginan atau kipas yang dari sini Supaya bisa mengalir udara panasnya Masuk dan keluar ke kipas sini ya Dari sini Jadi melalui kisi-kisi ini udaranya Sehingga pendinginan dari komponen mesin LAS ini berjalan dengan maksimal ya Nah ini GBT dalam komponen ini yang headsink Ini ada dua Ada dua Ini dioda Ini dioda dan ini dioda recovery Yang terakhir ya Ini yang sebagai output Ini dioda recovery Ini trafo ya Nah fungsi dari EGBT Adalah Sebagai pengatur daya ya Disini ini EGBT Ada dua disini Ini adalah sebagai pengatur daya Untuk kapasitas mesin LAS Kapasitas dari ampere mesin LAS nya Semakin banyak EGBT nya Maka kapasitas mesin LAS nya Memiliki ampere yang sangat tinggi ya Karena Dari satu EGBT Itu mewakili kurang lebih sekitar 60-70 ampere ya Jadi 60-70 ampere Jika ada dua Maka kapasitasnya ini kurang lebih sekitar 120 ampere ya Nah ada EGBT yang Buatan dari Jerman Atau Toshiba Ya Yang memiliki ampere 80-90 ya Makanya Semakin besar ampere dari EGBT Maka mesin LAS nya itu semakin bagus Tetapi Akan memiliki daya listrik yang cukup besar ya Karena Daya listrik itu dipengaruhi sama EGBT ya EGBT itu Hampir mirip Dengan keran air ya Jadi kinerja dari EGBT itu mirip dengan keran air Semakin dibuka Kapasitas EGBT ampere nya Maka disini output nya akan semakin besar Output ampere nya Dan daya listrik nya akan semakin besar Maka dari itu EGBT di rangkaian elektronik atau mesin LAS yang inverter Ini diatur Sama rangkaian yang namanya PWM ya PWM Sehingga Besar kecilnya ampere ini bisa diatur disini ya Jadi besar kecil ampere nya bisa diatur disini Melalui Kontrol untuk ampere disini yang mainboard ya PWM Disini ada rangkaian untuk power supply nya yang kecil Yang men-supply untuk Atau men-trigger EGBT Dan sebagai power untuk kipas pendingin ya Disini ada power untuk kipas pendingin disini Ini yang kabar kecil ini Untuk mendinginkan Jadi Jika kipasnya ini mati Kurang lebih Rangkaian dari disini Yang PWM nya ini Mati ya Atau tidak memiliki Energi ya Sehingga Supply nya terputus Dan menghasilkan Kipas yang DC mati ya Karena kipasnya ini Menggunakan kipas yang DC Bukan kipas yang AC Jadi disini Dari suite ini Ini suite ini Itu masuk ke rangkaian namanya Stop start ya Stop start itu Supaya listrik yang Masuk atau listrik yang pertama kali Hentakannya atau starting nya tidak terlalu tinggi ya Sehingga pada listrik 450 Watt Listrik yang 450 Watt ini Disini tertulis di bodinya Ini bisa Menyalakan mesin last ya Bukan berarti untuk mengelas Tetapi bisa digunakan untuk Menyalakan mesin last yang 450 Watt Jadi disini ada namanya Rangkaian stop start Yang ada relay Dan komponen-komponen yang lainnya Nah setelah masuk ke rangkaian stop start ini Baru masuk ke Dioda ya Dioda penyaara disini Nah dioda penyaara ini Akan menghasilkan output Kurang lebih DC 300 V Jadi 300 V Jadi sangat tinggi sekali Ini voltasennya DC 300 V Jadi Dari input listrik 220 Akan menghasilkan DC Akan menghasilkan DC 300 V Yang akan langsung masuk ke Input dari IGBT Disini ada IGBT Jadi input masuk langsung IGBT Dan nantinya akan Dan keluar Sebagai energi Untuk mengelas Jadi energi untuk mengelas Nah Sebelum Output Atau Amper lasnya digunakan IGBT ini Diatur sama namanya Rangkaian PWM Yang Frekuensinya akan diatur Sehingga Pembukaan ampernya Akan Lebih Maksimal ya Jadi bisa kecil Dan bisa besar ya Jadi itulah fungsi Dari IGBT Jadi sebagai Pengatur Daya Dari Mesin las Sebagai pengatur Daya Dari mesin las Jadi semakin Banyak Rangkaian IGBT Maka akan Semakin Bagus Semakin bagus Karena Satu IGBT Mewakili Kurang lebih Sekitar 60 Sampai 70 Amper Untuk MOSFET Kurang lebih Sekitar 30 Sampai 40 Amper Jadi kita bisa Mengira-ngira Atau Menganalisa Untuk IGBT Dalam Satu mesin Yang kapasitas 120 Amper Kurang lebih Berapa Pisces Dan untuk MOSFET Dengan kapasitas Amper 120 Itu Berapa Pisces Karena Kapasitasnya Berbeda-beda Jadi kapasitasnya Berbeda-beda Di dalam Satu Unit Mesin las Yang 450 Watt Oke Itu Fungsi Dari IGBT Semoga Bermanfaat Terima kasih Semoga Harimu Menyenangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih